Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin melanjutkan tutorial kemarin ya Part 1, kemarin tuh kita penggunaan pupuk dasar sultan sahabat ya Kemudian saat ini kita akan aplikasikan cara proses penanamannya sahabat ya Yaitu menanam tomat full organik part 2 untuk hari ini Oke sahabat ini ada satu polybag yang admin sisakan sahabat ya Untuk proses penanaman sepertinya sama saja ya sahabat ya Hanya saja media kita berbeda-beda sahabat ya Ada yang di lahan langsung ada yang di polybag sahabat ya Oke sahabat kita tinggal masukkan bibitnya kemudian kita urung seperti ini Oke sahabat karena ini musim kemarau admin langsung siram saja ini dengan air biasa saja Tanpa jet PT sahabat ya Oke sahabat pada hari ini sahabat ya Selain proses penanaman Armin akan berikan kejutan lagi ke teman-teman semua Untuk ide kreatif sahabat ya Siapa tahu aja di rumah teman-teman ada juga media tanam polybag Dan pengen hemat air bisa juga menggunakan seperti ini sahabat ya Oke sahabat seperti ini kurang lebih ya Untuk proses penanamannya ya Setelah kita masukkan bibitnya kita urung kemudian kita siram seperti ini Supaya tidak stres setelah tidak tenang Terima kasih telah menonton! Nah sahabat hari ini kita akan membuat drip jadinya gasi tetes sahabat ya yaitu modalnya botol bekas ada juga cotton bud ya sahabat ya kemudian selang drip nah sahabat ya di depan sudah teman-teman saksikan ini ada selang drip ya dan juga ada ini cotton bud kemudian ini botol air mineral sahabat ya dan juga kita butuhkan jarum kemudian gunting sahabat ya untuk botol air mineralnya kita dua biji sahabat ya Nah kemudian kita butuh juga betul seperti ini supaya memperbesar lubang selang drip sahabat ya dan juga kita butuhkan kain sahabat untuk talinya Oke sahabat untuk yang pertama kita bolongin nih tutup botolnya ya tapi lewat dalam kita bolongin untuk mengunci dari selang drip ke tutup botol sahabat ya ya admin akan lubangi ini dulu ini tutup botolnya sahabat ya Nah sahabat seperti ini hasilnya setelah kita bolong ya menggunakan pisau seperti ini nantinya akan bolong seperti ini sahabat Nah usahakan rapi ya Oke selanjutnya kita bolongin juga yang satunya sahabat ya kita menggunakan dua botol sahabat ya tapi sebetulnya menggunakan satu juga boleh ya kalau misalkan ada galun yang lebih besar ya selain botol seperti ini Nah bisa juga teman-teman langsung sambung aja ke kerannya ya ke selang di perairannya bisa juga tanpa menggunakan botol seperti ini Oke sahabat selanjutnya kita pasang lanjaran kemudian kita siapkan tali 4 biji sahabat ya talinya 4 biji untuk mengikat botolnya kemudian kita pasang selang dripnya sahabat ya ini pendek sahabat kita tidak butuh selang drip yang panjang-panjang ini bisa juga juga menggunakan paralon sebetulnya tapi Armin punya selang drip sisa ya kita manfaatkan saja untuk drip irrigasi ini sahabat ya Nah sahabat untuk teknisnya seperti ini sahabat ya kita berbesar lubang selang dripnya ini menggunakan botol seperti ini sahabat ya supaya masuk ke tutup botol sahabat ya ya kita masukkan sahabat tutup botolnya sahabat ke selang drip sahabat ya Nah seperti ini kita kita masukkan kemudian kita masukkan tutup botolnya ya selanjutnya kita putar sahabat seperti ini seperti kita menutup tutup botol seperti biasanya sahabat ya ya usahakan kencang ya seperti ini mudah praktis kita tinggal putar saja otomatis selang drip nyalur ke botol sahabat ya Oke sahabat selanjutnya kita tinggal melakukan pengikatan sahabat ya pada lancaran sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya untuk yang sebelah sini juga sama sahabat ya perlakukan seperti yang tadi kita tinggal masukkan selang dripnya ke tutup botol kemudian kita putar seperti ini lagi ya seperti ini caranya simpel dan praktis sahabat ya kemudian kita ikat lagi untuk yang di sebelah sini sahabat ya oke sahabat selanjutnya kita isi air dulu sahabat ya karena kita memasangkan tempatnya susah kalau nggak diisi kita isi air kita isi air dulu selang dripnya ini supaya penuh dengan air sahabat ya sebetulnya disambung langsung juga boleh ya dengan selang drip kalau banyak stoknya sahabat ya cuma ini kita hanya untuk kreatif kreatif saja siapa tahu aja teman-teman juga mau mencoba seperti ini sahabat ya lebih hemat lebih hemat air dan juga lebih hemat selang drip sahabat ya oke untuk pemasangan cotton budnya kita bagi dua kita potong dua ini cotton bud satu ini kita potong dua sahabat ya kita potong di tengah kemudian untuk selang dripnya kita tusuk menggunakan paku triplek atau menggunakan jarum seperti ini sahabat hati-hati ya jangan sampai tembus ya kita hanya butuh lubang satu kemudian kita masukkan cotton budnya sahabat ya ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi sahabat ya nah seperti ini hasilnya sahabat mantap ya lakukan seperti itu sahabat ya sampai semuanya ya semua tanaman ya kita beri satu cotton bud ini per tanaman sahabat ya untuk mengairi tanaman kita sahabat ya ya sahabat hasilnya seperti ini mantap praktis lebih hemat air kita tinggal isi untuk botolnya ini bisa tiap sore kita isi sahabat ya lebih efektif sahabat ya lebih efesien juga ini menghemat air dan juga menghemat tenaga sahabat ya seperti yang teman-teman lihat seperti inilah hasilnya setelah kita memasang selang drip seperti ini menggunakan cotton bud dan juga botol bekas sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat seperti ini tutorial kita kali ini ya proses penanaman dan proses pemasangan selang drip jangan lupa untuk kritik dan saran admin tunggu di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati